The acting president has done a terrific job as I said in enhancing back, but now with AFC resmi umumkan beberapa pemain timnas U22 Indonesia dapat sanksi larangan tampil dari AFC usai terlibat baku hantam di final SEA Games 2023, sejumlah pemain timnas U22 Indonesia mendapatkan sanksi berat dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Hal ini karena tindakan yang dilakukan oleh para pemain timnas U22 Indonesia pada final SEA Games 2023 di Kamboja. Pada laga tersebut, timnas U22 Indonesia sukses meraih medali emas usai menang atas Thailand dengan skor 5-2. Laga tersebut diwarnai perkelahian hebat di antara pemain dan staff kedua tim. Momen pertama terjadi usai timnas U22 Thailand mencetak gol penyeimbang melalui tembakan Yotsakon Burapa pada menit-menit akhir. Pada momen tersebut, terlihat Titan Agung langsung menyerang ofisial Thailand yang selebrasi ke Benz timnas U22 Indonesia dan terjadilah baku pukul yang pertama. Momen kedua terjadi saat Irfan jauh hari mencetak gol ketiga timnas U22 Indonesia pada menit pertama perpanjangan waktu. Kini, giliran ofisial dan pemain kedua tim yang baku pukul ke Benz pemain Thailand. Akibatnya, Komang Tegu Trisnanda mendapatkan kartu merah dari Wasip. Sejatinya momen baku hantam itu tak akan terjadi jika staff dan para pemain timnas Thailand tidak berselebrasi kekubu timnas Indonesia saat mampu menyamakan kedudukan, karena pertandingan kelas dunia tidak ada dari para staff dan para pemain yang sampai selebrasi kekubu lawannya. Tapi mau bagaimana lagi, nasi sudah jadi bubur semuanya sudah terjadi dan ini akan menjadi pelajaran bagi para pemain timnas Indonesia, bahwa bagaimanapun lawan memancing emosi kita, kita harus menyikapi hal itu dengan hati yang tenang, karena bermain sepak bola kita harus menunjukkan skill dan kemampuan yang kita miliki. Kembali ketiga pemain yang mendapatkan sanksi, dari hasil sidang disiplin AFC pada tanggal 11 Juli tahun 2023, ada beberapa sanksi yang diterima Titan Agung, Komang Tegu, dan Taufani Muslihuddin, berikut daftar sanksi yang diterima pemain timnas U22 Indonesia tersebut. 1. Titan Agung Bagus Fauzi, nomor punggung 18 pelanggaran pasal 47 kode disiplin dan etik AFC, dirinya mendapatkan sanksi larangan tampil 6 pertandingan yang diakui secara resmi oleh AFC, serta denda 1000 dolar Amerika Serikat. 2. Komang Tegu Trisnanda, nomor punggung 4 pelanggaran pasal 47 kode disiplin dan etik AFC, dirinya mendapatkan sanksi larangan tampil 6 pertandingan yang diakui secara resmi oleh AFC, serta sanksi tambahan berupa larangan tampil 1 pertandingan karena sanksi kartu merah pada laga final SEA Games 2023 dan juga denda 1000 dolar Amerika Serikat. 3. Muhammad Taufani Muslihuddin, nomor punggung 15 pelanggaran pasal 51 kode disiplin dan etik AFC, dirinya mendapatkan sanksi larangan tampil 6 pertandingan yang diakui secara resmi oleh AFC. Jadi itulah saat AFC secara resmi mengumumkan bahwa tiga pemain timnas Indonesia mendapatkan sanksi berat karena terlibat baku hantam pada laga final SEA Games 2023 dengan Thailand.